Intro Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan Dan tidak menggurui siapapun Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku Tentu aku sangat gembira sekali Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun Intro Jadi apalagi di akhirat di dunia sudah dibuktikan kok Bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu membawa siksa The feeling of guilty Itu tersiksa sekali kita Ya perasaan berdosa semacam itu Nah termasuk Termasuk Ini kadang-kadang Kalau kita cerita dosa Pikiran kita selalu asumsinya membunuh orang Mabok Melacur Judi Kan gitu ya Kalau berkeluh kesah dosa enggak Nah ini Jadi Artinya Ketika kita bercerita Tentang kesulitan kita kepada orang lain Ada yang merasa berdosa enggak Nah ini yang jadi persoalan Jadi Sesungguhnya Dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari Itu dosa-dosa yang kita tidak tahu bahwa itu dosa Begini aja deh Kalau orang berkeluh kesah itu dosa atau tidak Sekarang Salah seorang ustad kita disini Kalau pulang ke kampungnya Dia berkeluh kesah Di saramping itu enggak enak Pakainya medit Makanannya enggak ada yang enak Gajinya sedikit Rumah yang Inventar juga rumahnya Hanya satu kamar Menceritakan kesulitan-kesulitannya Menurut bapak-bapak Ini ustad ini saya pecat enggak Iya Jadi ketika kita berkeluh kesah Kurang ini, kurang ini, kurang ini Hidup enggak enak Rumahnya enggak enak Badan sakit enggak enak Selalu berkeluh kesah Itu kata Rasulullah Barang siapa yang berkeluh kesah Tentang hidupnya yang susah Itu sama dengan komplain kepada Tuhan Dosa enggak? Nah, jadi kita kembali lagi pada akhirnya Ini tutup poin saja Bahwa Kita mengatakan Kita percaya kepada Tuhan Yang benuk Pak Ibnu Percaya sama Tuhan enggak? Tuhan ada enggak? Ada Pak Percaya? Percaya? Ngakui? Oke Suatu ketika Saya suruh Suruh beli cat Atau suruh beli Tadi sore itu saya nyuruh Pemir tak Beli keju Bukannya siap Apa yang bisa saya bantu Buya? Enggak Buya beli sendiri aja deh Kok nyuruh Kok nyuruh saya sih? Oh ya? Kok kenapa saya nyuruh-nyuruh saya? Jadi artinya Berarti dia mengakui enggak Saya pengasuh disini Saya minta tolong Untuk Manggilkan Pak Ali Panggil aja sendiri Berani bayar berapa? Pantes enggak Usah disini Saya suruh Terus berani bayar berapa? Betul enggak? Nah sekarang saya nanya Ketika Bapak-bapak Disuruh oleh Allah Mengharapkan pahala enggak? Jujur dong Mengharapkan pahala Nanti dia bayar berapa? Ada pahalanya enggak? Pusing saya mikir begini Jadi Dari situ saja kelihatan Bahwa Yang namanya Mempercaya Tuhan itu Bukan hanya mempercaya Akan adanya saja Tidak Yang paling penting adalah Kekuasaannya Dan kepemilikannya Bahwa alam semesta ini Milik Tuhan Kita ini sebagai tamu Semua yang ada Yang ada di tangan kita Itu hanya Hanya inventaris Hak guna pakai sementara Dan kita kembali Kepada Tuhan juga Pada akhirnya Dan dia yang menentukan Sekala-galanya Jadi Percaya Kepada Allah Tapi kalau tidak Percaya pada Kekuasanya Dan kemilikannya Apa artinya? Betul enggak? Oke Saya nanya lagi Kang Haji Heran Motornya hilang Sedih enggak? Sedih Kenapa sedih? Kalau yang hilang Motornya pacamat Sedih enggak? Kenapa enggak sedih? Iya Ada yang menjawab Bu ya Soalnya belum lunas Kreditnya Oh iya Nah Kalau kreditnya sudah lunas Sedih enggak Motornya hilang? Ada alasannya Masih baru motornya Kalau sudah lama Sedih enggak? Ujungnya Kenapa kau sedih? Karena kau merasakan Bahwa itu milikmu Kalau kau yakin Itu milik Allah Semuanya milik Allah Yang ada rangit Yang ada milik Allah Maka apapun yang hilang Ya tidak mungkin Akan Dukung sedih Apa soalnya Anda merasa sedih Kalau Anda Tidak merasa memilikinya Jadi Barang siapapun Yang merasa memiliki Berarti Berebut Dengan siapa? Dengan Tuhan Rumah ini Ada yang mengklaim Ya Pak Afkar Mengatakan Ini rumah saya Saya bilang Ini rumah saya Dua orang Mengklaim Kepemilikan Kepengadilan enggak Pak Kepengadilan enggak Bertenggar enggak Berarti Sejak kapan Kau bertenggar dengan Tuhan Sejak Engkau mengklaim Memiliki sesuatu Di dunia ini Nah ini Persoalnya Selama ini Kita tidak pernah Merasa berdosa Merasa memiliki Kita tidak merasa Kurang Ngajar kepada Tuhan Ketika menti dibayar Atas segala kebaikan kita Percaya enggak? Disitulah Perbedaannya Bahwa Kualitas beragama kita Kenapa demikian? Kembali Akhirnya Bahwa Kita Dalam beragama Seperti ini Karena kita terjebak Agama kita Terjebak pada Agama Seremonial Agama Seremonial Iya Iya Gerata Geruduk Iya Masjid Jemaah Nekhaji Wah Sampai Berapa 15 tahun ya 20 tahun Iya Allah Jadi Agama Agama Seremonial Jadi Merasa Beragama Hebat Ketika Tiap tahun Nekhaji Tapi Sampai Kanan Kiri Orang miskinnya Pada enggak makan Saya enggak mengerti Itulah Kira-kira Bahwa Pada akhirnya Kita Meyakini Bahwa Kita Percaya Adanya Tuhan Bukan Sekedar Adanya Saja Tetapi Yang paling Penting Adalah Kekuasaannya Dan Kepemilikannya Terhadap alam Semesta ini Itu saja Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepemilikannya 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 Kepemilikannya